Suap 7 miliar rupiah, KPK resmi tahan mantan Ketua Partai Gerindra Maluku Utara Muhaymin Syarif. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaymin Syarif. Muhaymin Syarif alias Ucu merupakan tersangka terduga penyuap 7 miliar rupiah terhadap Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara 2014 hingga 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers mengatakan, Muhaymin Syarif ditahan di rutan cabang KPK untuk 20 hari pertama. Ucu ditahan mulai hari ini hingga 5 Agustus 2024. Ucu tampak mengatupkan kedua tangan di depan dada saat digiring petugas KPK ke mobil tahanan. Tampak sebuah tasbih dan topi di tangannya. Muhaymin Syarif sebelumnya ditangkap tim penyidik KPK di wilayah Banten, Selasa, 16 Juli 2024, kemarin. Ucu ditangkap karena dinilai kerap mangkir dari pemeriksaan tim penyidik. Asep Guntur mengungkap, Muhaymin Syarif diduga menyuap Abdul Ghani Kasuba sebesar 7 miliar rupiah untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaymin Syarif secara langsung kepada Abdul Ghani Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening. Dikatakan Asep, suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, Pengurusan Izin Usaha Pertambangan, IUP, Pengusulan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, WIUP, ke Kementerian ESDM, dan lainnya. Atas perbuatannya, Muhaymin Syarif dijerat pasal 5 ayat, 1, huruf A atau pasal 5 ayat, 1, huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang kemerantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 65 ayat, 1, KUHP. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.